Pagi ini, Badan Intelijen Israel Shin Bet melaporkan penangkapan Moti Maman, warga Ashkelon berusia 73 tahun, yang diduga direkrut oleh Iran untuk membunuh sejumlah pejabat pemerintah terkemuka Israel, termasuk Perdana Menteri Benyaminet Tanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Galant. Maman ditangkap pada bulan Agustus lalu, tetapi penyelidikan masih berlangsung. Tercatat bahwa terdakwa bekerja sama dengan Badan Intelijen dan bahkan berterima kasih kepada mereka atas penangkapannya, karena ia khawatir akan perkembangan lebih lanjut. Menurut penyelidikan, Maman direkrut pada bulan April 2024 saat berada di Turki. Ia mengadakan beberapa pertemuan dengan sejumlah pengusaha dan agen Intelijen Iran, setelah itu ia menjalankan berbagai tugas, mulai dari memotret fasilitas IDF hingga mentransfer dana ke kelompok-kelompok anti-Israel. Terima kasih telah menonton!